Arvan Setiadi, Teguh Sani dan Susanto warga Kabupaten Banyumas Cewatinga ini tertunduk lesu usai diamankan penyidik Satres Krim Polres Batang. Ketikanya diamankan di sebuah gudang di kecamatan Tersono, Kabupaten Batang karena terbukti terlibat dalam sindikat peredaran makanan dan minuman Kedaluwarsa. Modusnya, para pelaku membeli makanan dan minuman Kedaluwarsa yang sudah tidak layak jual dari depo atau pabrik dengan harga kiluan. Oleh mereka, tanggal Kedaluwarsa kemudian dihapus dan diganti dengan penanggalan baru menggunakan alat khusus. Setelah itu, para pelaku menjualnya kembali dengan harga normal. Dari aksinya tersebut, para pelaku bisa meraup keuntungan ratusan juta rupiah setiap bulannya. Ini dilapikan yang sudah expired-nya dan dicetak ulang dengan alat ini. Rakan-rakan nanti tinggal bisa lihat mau pasang. Misalnya kalau sekarang tanggal 13 September 2023, rata-rata kalau expired-nya itu kan dikulis semua bulan sama tahunnya. Nanti mau buat misalnya 6 bulan atau 1 tahun September 2024, pakai alat ini. Sangat mudah. Dengan harga kilogram ini jatuh. Kalau kita sudah proses, kita jual per piece otomatis kita ada jual untuk marginnya lebih tinggi. Keuntungannya lebih tinggi gitu lah. Keuntungannya sampai berapa? Berapa persen? 50 persen? 50 persen? Ya kalau sudah bersihnya. Kalau kotornya sih ya. Karena kita kan setiap pembelian per produk itu pasti kita sortir juga. Ada yang bocor, ada yang upload, ada yang tengik dan sebagainya. Kalau secara lidah ya, secara tes lidah. Akibat perbuatan para pelaku tersebut dipastikan bisa menyebabkan kerugian bagi konsumen yang mengalami sakit ataupun keracunan jika mengkonsumsi makanan kedaluarsa. Para tersengah dijerat dengan pasal berlapis tentang Undang-Undang Pelindungan Konsumen dengan ancaman hukuman minimal 10 tahun penjara.